Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali pada pagi hari ini melanjutkan pembelajaran kita, mata pelajaran ekonomi. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pasar modal dan perasuransian. Jadi pasar modal ini dan perasuransian ini adalah salah satu LKBB ataupun lembaga keuangan bukan bank. Jadi yang diawasi oleh OJK seperti yang kita pelajari pada minggu lalu. Indikator yang harus kalian capai sebetulnya, Ibu lupa buat ya, menjelaskan tentang pasar modal dan menjelaskan tentang asuransi. Jadi kita mulai dari pasar modal. Jadi pasar modal ini adalah pasar yang beroperasi untuk menjual ataupun membeli surat-surat berharga. Jadi surat-surat berharga itu contohnya apa, Bu? Saham, ya kan? Saham itu sama, saham ada ekuitas, itu sama ya, ekuitas itu modal. Kemudian surat pengakuan hutang atau obligasi, ya kan? Dan surat berharga lainnya. Jadi kalau kalian belum paham tentang yang namanya saham, boleh nanti di-search di internet tentang saham itu apa. Jadi saham itu adalah, definisinya adalah surat penyertaan modal. Jadi misal kalau kalian membeli saham dari suatu PT, misal satu lot, satu lot itu 100 lembar, ya kan? Maka perusahaan tersebut menyatakan bahwa kalian adalah salah satu pemilik saham dari perusahaan tersebut sebesar seberapa yang tertera di surat tersebut. Jadi kalau 100 lembar kali berapa gitu, biasanya harga saham itu paling mahal 12 ribu, ada yang 50 ribu, gitu ya. Bisa yang harga 2 ribu, itu kan dikalikan dengan 100, seperti itu. Jadi Bu, kalau misalnya 100 ribu uang saya, bisa nggak beli saham? Ya bisa, gitu. Tapi tengok-tengok dulu saham apa yang mau kamu beli, gitu ya. Jadi kalau kita beli saham apa yang kita proleh, Bu? Nah, ada dua yang kita proleh. Yang pertama itu bisa nanti capital gain. Jadi capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual dari saham tersebut. Misalnya, kamu beli satu lembar itu 1.200. Nah, di menit ke-30, naiklah jadi 1.500. Jadi 300 kan selisihnya, makanya langsung kamu jualkan. Itulah keuntungan kamu. Boleh jadi kalau kamu tetap mempertahankan saham tersebut, karena kamu berpikir bahwa dalam jangka panjang perusahaan ini akan maju, maka kamu memperoleh yang namanya dividen. Dividen itu adalah pembagian hasil di akhir tahun ketika rapat umum pemegang saham dimulai. Kemudian obligasi itu surat pengakuan utang. Kalau misalnya kita katakanlah salah satu dari kalian itu beli obligasi PT.Telkom, maka PT.Telkom itu mengakui bahwa mereka memiliki utang pada kamu yang membelinya. Jadi apa yang kamu produs itu? Sama, yang pertama bisa capital gain juga. Yang kedua namanya adalah bunga. Bunga ya, kamu memperoleh bunga. Jadi tiap bulan kamu dapat bunga. Itulah yang dijual di pasar modal. Jadi sebenarnya pasar modal itu tujuannya apa? Perannya apa? Kenapa kita belakangan ini kan pemerintah itu selalu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pasar modal. Makanya kalau zaman dulu satu lot itu 500 lembar, maka diturunkan sekarang menjadi 100 lembar. Kenapa seperti itu? Supaya masyarakat yang tabu dengan pasar modal bisa membeli ataupun mempelajari tentang pasar modal. Jadi bisa membeli saham untuk misalnya investasinya. Kalau dia punya uang lebih, walaupun sedikit bisa diinvestasikan dalam bentuk saham. Jadi peran pasar modal itu ngapain Bu? Jadi peran pasar modalnya pertama adalah lembaga perantara. Perantara siapa Bu? Itu antara pemilik uang dengan perusahaan yang membutuhkan modal. Jadi kalau misalnya perusahaan itu, kamu membeli salah satu saham dari sebuah perusahaan, maka mereka akan memperoleh uang dari kamu. Jadi itu uangnya itu digunakan untuk apa saham perusahaan Bu? Menambah modal. Jadi kalau dikumpulkan beberapa orang yang membeli saham yang sama, maka jumlahnya akan semakin banyak. Jadi sebagai lembaga perantara antara si pemilik uang atau investor dengan si perusahaan yang membutuhkan modal. Ataupun disebut dengan emittent. Yang kedua, peran yang kedua adalah investasi. Peran yang kedua adalah memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada bisnis yang menguntungkan. Jadi wadah, sebenarnya wadah ya. Pasar modal ini wadah investasi yang menguntungkan bagi investor baik dan juga menguntungkan juga bagi perusahaan. Kenapa perusahaan itu akan bisa menambah modal dengan cepat? Tetapi catatannya, kalau di pasar modal yang menjual saham di situ adalah kalau berbanding hukum bentuknya PT, perseroan terbatas. Kalau PO belum bisa ya. Yang boleh hanya PT. Kemudian peran yang ketiga adalah bisa sebagai wadah perluasan usaha. Wadah perluasan usaha ataupun ekspansi. Ini nanti untuk perusahaannya. Manfaatnya itu, yaitu menambah jumlah modal sehingga bisa mengembangkan kegiatan usahanya. BTW Baswi kenapa yang ada hanya lima orang? Satu, dua, satu, dua, tiga, empat. Empat ya? Sedikit ya, saudara. Saya foto dulu yang ikuti ini. Nanti yang enggak ikut saya ajar. Oke. Oke. Kemudian Yang keempat adalah untuk memungkinkan, untuk memisahkan operasi bisnis ekonomi dari kegiatan keuangan. Jadi sebetulnya ini untuk membantu, kalau biasanya kan kita kalau mendapatkan modal itu dari bank, tapi sekarang kita sudah bisa mendapatkan dari pasar modal. Kemudian yang selanjutnya adalah memperoleh likuiditas dengan menjual surat berangka yang dimiliki kepada pihak lain. Jadi perputaran dari bursa efek itu cepat. Jadi hitungan menit, misalnya menit pertama kamu beli, di menit kelima bisa kamu jual. Kalau kamu sudah merasa memperoleh, harganya sudah lebih besar dibandingkan sebelumnya. Yang Ibu bilang tadi, capital gain-nya tadi. Kemudian Kemudian lembaga pasar modal. Kok lembaga langsung ya? Tapi enak. Nampak nggak share screen, Ibu? Nampak ya? Nampak, Mena. Oke, itu adalah peran. Kemudian pelakunya, jadi pelakunya siapa saja? Yang pertama itu adalah emiten. Jadi emiten itu siapa, Bu? Perusahaan yang melakukan, yang menjual, yang menjual surat berangkannya di pasar modal. Itu emiten. Jadi perusahaan yang membutuhkan dana, dia butuh dana. Terus maka dimasukkanlah, dilaftarkannya lah, sahamnya itu di Bursa Efek Indonesia, yang bisa dibeli oleh siapapun. Maka disebutlah dia emiten. Jadi emiten itu perusahaan yang membutuhkan dana juga boleh, perusahaan yang menjual surat-surat berharganya juga boleh. Yang kedua, investor. Jadi investor ini adalah orang, boleh orang, boleh lembaga. Boleh orang, boleh lembaga. Orang atau lembaga pemodal, yang memberikan uang, ataupun yang membeli surat-surat berharga tersebut. Disebutlah dia investor. Kemudian ada namanya adalah underwriter, atau penjamin emisi. Jadi ini adalah lembaga yang menjamin, yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas tertentu yang diinginkan oleh emiten. Biasanya ini nanti ada di Bursa Efek. Yang ketiga, agen penjual. Biasanya agen ini hampir sama dengan broker, ataupun pialang. Biasanya mereka perantara antara emiten dengan investor. Kalau misalnya investornya itu belum mengetahui kondisi pasar, sehingga kondisi cara bermain di pasar modal itu, maka dia membutuhkan yang namanya agen penjual, ataupun pialang, ataupun broker. Kemudian lembaga dalam pasar modal. Ada yang namanya OJK. OJK yang sebelum kita pelajari itu adalah fungsinya ngapain? Pengawas pasar modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Kemudian ada Bursa Efek. Bursa Efek ini adalah tempat kita menjual saham ataupun membeli. Jadi kalau di Indonesia ada Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, menjadi Bursa setelah 2007 dilebur menjadi B.E.I. Bursa Efek Indo-Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan efek. Efek itu adalah bisa dikatakan dia saham, menjual berharga itu. Perusahaan efek adalah perusahaan yang menjual surat-surat berharga. Ada namanya KPI adalah lembaga clearing penjaminan. Saat itu, saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Tidak harus ini lagi melalui KPI. Nanti kalau kita mau jadi salah satu penanam modal, kita akan dapatkan nanti dari KPI. Kemudian lembaga penyimpan dan penyelesaian. Disebutlah itu. Ini nanti salah satu bank, custodian. Namanya KSEI atau bank custodian. Kalau itu, KPI itu biasanya lembaga clearing, boleh ya. Itu adalah lembaga-lembaga yang berperan di dalam pasar modal. Next, lembaga keuangan yang kedua, kita belajar tentang asuransian. Kalau yang kalian pikir kalau asuransi itu gimana tuh? Pernah dengar enggak asuransi? Pernah, Len. Coba dulu sebutkan jenis asuransi yang pernah kamu dengar. Adira Finance, Mem. Adira Finance itu leasing, nak. Bukan perasuransi, ya. Prudensial, Mem. Prudensial. Terus apa lagi tuh? Minta gak? Ada Mandiri Aksa, gitu ya. Ada, bisa jadi jasara harja kan pergantian juga, tapi disebut juga asuransi. Banyak ya. Ada BNI Life, Manulife, ada apa lagi tuh? Banyak ya. Banyak asuransi di Indonesia. Ada bentuknya tuh, apa tuh ya? Tidak hanya prudensial ya, tapi yang lumrah, orang dengar-dengar sampai ke kampung, itu biasanya adalah prudensial. Tapi seluruh bank di Indonesia, biasanya punya asuransi. Jadi BNI Life, kalau Mandiri itu Aksa, kalau banyak nanti tuh. Semua bank punya, pasti punya asuransi. Di bawah naungan bank tersebut. Jadi asuransi itu isinya apa? Perjanjian antara dua orang. Dimana pihak pertama itu nanti menyerahkan premi atau iuran atau kontribusi tiap bulan. Jadi nanti pihak asuransi ngasih apa? Ganti rugi sesuai dengan isi perjanjian. Misal, kayak kamu orang tua daftar di prudensial asuransi pendidikan. Di perjanjiannya nanti setelah tamat SMA, kamu maka asuransi akan bisa diklaim. Diklaim itu artinya ngerti kan diklaim. Nah, pernah dengar kata klaim? Pernah, Mem. Klaim itu minta ganti rugi gitu lah ya kan. Kamu ketika mau kuliah, maka pihak asuransi akan menyerahkan sejumlah uang berdasarkan, berdasarkan premi yang daptarkan oleh orang tua. Jadi, dari mana lah untung asuransi itu, Bu? Kamu mikir gitu kan? Nah, inilah tadi salah satu lembaga yang bisa, kan tadi Ibu bilang, tadi ada investor bisa orang per orang, bisa juga lembaga. Di asuransi ini salah satunya. Nanti membeli saham di bursa efek. Dari situlah untung dia nanti. Untuk keuntungannya. Ya kan? Karena antara yang kita kumpulkan, premi itu kayak tiap bulan kita bayar, nanti itu tidak sebanding dengan ketika dilakukan ganti rugi. Gede kali ganti rugi. Nah, dari situlah keuntungannya. Uang yang telah dikumpulkan itu nanti akan diinvestasikan sehingga menghasilkan uang kembali. Jadi, kenapa dikatakan ini adalah LKBB, lembaga keuangan, bukan bank. Dia lembaga keuangan, tapi bukan bank. Bedanya apa, Bu? Kalau bank boleh menyimpang, boleh. Dia menghimpun dan menyalurkan. Menghimpun, menyalurkan, menarik duit, DLL. Bisa. Kalau lembaga keuangan bukan bank, dia menghimpun. Kalau asuransi menghimpunnya, caranya gimana, Bu? Melalui pengumpulan premi. Nah, ketika ibu kamu bayar tiap bulan, asuransi pendidikan anakku, si Habil Dwi Atmika, gitu kan. Dibayari tiap bulan. Dibayarkan, dikumpulkan, itu kan. Kemudian, disalurkan juga. Sama dengan bank. Disalurkannya ke mana, Bu? Diinvestasikan supaya menghasilkan uang kembali. Tetapi tidak boleh kamu tarik pakai ATM. Itulah perbedaannya antara LKBB dengan bank. Sama-sama menghimpun dan menyalurkan. Tetapi berbeda fungsi. Kalau bank kan, dia bisa kita tarik duitnya kapan aja. Itu dia. Boleh menyimpan, menabung juga boleh. Boleh kita ambil juga uangnya. Kalau asuransi nggak boleh ya, nak. Tunggulah dulu. Tergantung asuransi yang kamu beli apa. Ada resiko kerudian. Ada resiko kerusakan. Ada resiko kehilangan. Ada juga resiko peristiwa yang tak terduga. Apa itu, Bu? Asuransi jiwa ya. Jiwa kita kan nggak tahu kapan dipanggil sama yang maha kuasa. Maka biasanya resiko-resiko itu diganti oleh asuransi berdasarkan premi yang kamu bayar. Dan semakin kecil premi yang kamu bayar, maka semakin kecil lah ganti lulu yang kamu peroleh. Nah, peranan asuransi. Ada risk transfer. Jadi fungsinya, inilah fungsi utamanya. Yaitu apa? Penanggung resiko. Penanggung resiko. Berarti ketika kamu asuransi jiwa, ketika kamu terjadi, mohon maaf, tidak ada, maka itu digantikan ke keluarga. Nanti ada ahli waris. Tapi kalau asuransi pendidikan, jadi waktu yang ditentukan, maka asuransi akan membayar. Ketika asuransi kesehatan, ketika kamu mengalami gangguan kesehatan, dibawa ke rumah sakit, maka boleh diklaim pakai asuransi. Yang bayar semua adalah asuransi. Bisa saja kan kita terkena penyakit yang tidak kita ketahui ke depannya. Jadi peran yang kedua adalah ini asuransi berperan sebagai pengumpul dana. Pengumpul dana itu dengan adanya tadi orang beli asuransi, orang bayar premi, maka dia mengumpulkan dana. Bisa juga. Ini ada equitable premium. Jadi itu perusahaan asuransi harus memastikan premi yang harus dibayar oleh tertanggung sesuai dengan tingkat resiko yang dimiliki. Jadi semakin besar resikonya, maka semakin besarlah premi yang dibayar. Biasanya kalau misalnya asuransi jiwa, orang yang kerjanya di luar ruangan dengan yang di dalam ruangan itu berbeda preminya. Pasti lebih gede yang di luar ruangan. Kenapa Ibu? Karena resikonya lebih rentan. Dia mengalami kecelakaan atau apa. Tapi kalau kerjanya di dalam ruangan, di kantor, kayak guru itu bayarnya lebih kecil. Kenapa? Resikonya lebih kecil. Selanjutnya, reduction of loss. Biasanya ini perannya meminimalkan kemungkinan terjadinya suatu resiko. Jadi dengan edukasi tetap asuransi, maka akan meminimumkan terjadinya resiko. Kemudian bisa asisten to business enterprise. Jadi kan bisa sebagai pemberi jaminan atas resiko kerugian yang diderita. Biasanya itu kalau misalnya kita beli asuransi kesehatan, kalau kita tidak mampu membayar banyaklah. Kita katakanlah setingkat operasi. Setingkat operasi. Kalau operasi itu kan, kalau tidak pakai 12 juta di perusahaan, di rumah sakit swasta. Nah ketika kita punya asuransi, itu kita tidak bayar lagi. Sudah diklaim sama asuransi. Tapi dengan catatan-catatan tertentu ya, itu tergantung kebijakan daripada perusahaan asuransi. Kemudian insurance investment. Jadi ini berfungsi, perannya adalah sebagai investasi. Jadi investasi itu tetap menghasilkan profit bagi asuransi. Itulah yang ibu bilang tadi, nanti bisa hambol investasikan di perusahaan apapun, sehingga menghasilkan uang kembali. Dari situlah perusahaan asuransi itu berkembang. Ataupun memperoleh laba. Kemudian elemen daripada asuransi. Elemen dalam asuransi itu apa aja ibu? Yang pertama adalah premi. Premi itu tadi kewajiban yang dibayar pihak tertanggung. Pihak tertanggung. Pihak tertanggung itu siapa? Pembeli asuransi tersebut. Jadi kalau kita menggunakan jasa asuransi, kita disebut pembeli. Konsumen, kita tetap konsumen apa ibu? Ya pembeli asuransi. Jadi kita bayar premi per bulan berapa. Kemudian ada polis. Jadi polis ini adalah dasar hukumnya. Jadi nanti ada selembaran setebal ini. Kalau tidak salah, rata-rata asuransi hampir sama. Isinya di situ perjanjiannya semua. Dasar hukumnya bahwa nasabah bersedia memberikan premi tiap bulan dan penanggung ataupun perusahaan asuransi memberikan ganti rugi atas kehilangan ataupun sesuai dengan perjanjian atau kontraknya. Kalau asuransi pendidikan yang ibu bilang yaudah untuk pendidikan saja. Tidak boleh di luar daripada itu. Maka di dalam polis itu juga nanti ada surat klaim. Surat klaim di situ nanti yang kita tulis dan kita tenda tangani dan akan kita berikan kepada pihak asuransi. Jadi klaim itu adalah permohonan. Surat permohonan nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk melakukan pembayaran bentuk ganti rugi atas, boleh kerusakan, boleh kehilangan berdasarkan ketentuan polis asuransi. Jadi polis itu nanti disitulah elemen-elemen pentingnya. Elemen-elemen penting siapa ahli waris, siapa yang menanggung, bagaimana cara pembayarannya, auto debit-k atau dibayar cash-k atau di apa, itu nanti ada tertera di polis asuransi. Nomornya juga, namanya juga, alamanya, dan lain sebagainya. Oke, any question, no smoking. Ada pertanyaan anak-anak? Investor itu boleh narik saham yang dia tanam kapan aja enggak, Mem? Maksudnya, investor itu orang yang menanamkan model lho, Nak? Iya, Mem. Terus, misalnya dia kasih itu ke pengusahaan, Mem. Misalnya, usaha yang dijalankan itu enggak bagus, terus dia bisa tarik modalnya itu kapan aja, itu bisa enggak, Mem? Boleh, namanya itulah tadi yang Ibu bilang, Tom, dijual. Nah, dijual sahamnya itu. Harus proses penjualan di perusahaan efek. Jadi, Kak, kan gini. Ada nanti yang namanya perusahaan terbuka. Jadi, kalau belakangnya itu PT Bank Rakyat Indonesia, koma, per seru TBK. Kalau tulisannya di belakang TBK, itu berarti perusahaan terbuka. Tapi kalau PT Bank Sentral Asia tidak ada TBK-nya, itu perbedaannya gini. Kalau ada TBK-nya, artinya terbuka. Artinya apa itu, Bu? Sudah nanti sahamnya itu sampai di bursa efek. Bursa efek Indonesia. Jadi, siapa aja boleh beli. Siapa aja boleh beli. Jadi, kalau kamu beli saham di situ, maka harus kamu jual di situ, Tom. Harus kamu jual di situ kembali. Kalau yang tertutup, dia enggak ada TBK-nya. Jadi, orang-orang tertentu aja yang bisa beli. Berdasarkan kebijakan perusahaan. Boleh enggak kalau saya beli saham itu, Bu? Keluarga Saing, punya perusahaan itu kan, Bu? Pilihlah sahamnya. Habis itu, ya apalah, kukira-kira kan, Bu? Enggak bisa lagi berkembang. Kujual lagi. Boleh. Tetapi dengan orang yang di situ juga. Gitu. Itu namanya menjual saham. Paham? Paham, Mem. Boleh ya, boleh. Misalnya, tapi tetap melalui prosedur penjual. Bukan menarik namanya ya. Bukan menarik. Tapi menjual kembali. Ada lagi pertanyaan? Enggak. Ya Allah, yang dengarkan saya cuma 1, 2, 3, 4. Giliran nanti ujian. Nilainya 0 semua ya. Enggak ada lagi? Tidak, Mem. Pas, Mem. Pas. Oke. Kalau pas, sekian dan terima kasih perjumpaan kita hari ini. Maaf atas keterlambatannya ya. Bukan terlambat. Tadi ada masalah di CD-CD kita saja. Enggak banyak-banyak. Namanya juga menggunakan teknologi pasti ada masalah. Oke. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan terima kasih. Tadi ada masalah di CD-CD. Bukan terima kasih. Bukan terima kasih. Bukan terima kasih. Terima kasih.